Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Soeharto dihadapkan kondisi serba tak stabil, terutama di bidang ekonomi Masalah paling pelik yang dihadapi pemerintahan Soeharto adalah hiperinflasi Mencapai 650% yang menyebabkan menonjaknya harga barang-barang termasuk kebutuhan pokok Faktor utama penyebab hiperinflasi adalah Resim Soekarno hanya mencetak uang untuk membayar utang Dan mendanai proyek-proyek uksesuar sejak awal 1960-an Nah, berjumpa lagi dengan saya Pak Dimas Ini yang akan kita bahas, Orde Baru dan Mafia Bergele Siapakah mereka? Bagaimana perannya? Cus, simak! Indonesia Investment, lembaga pemerhati ekonomi Indonesia dari Belanda Dalam laporannya berjudul History of Indonesia, Politics and the Economy under Soekarno Menyebutkan pada masa itu Indonesia juga terbebani utang besar Sementara di waktu bersamaan ekspor melemah dan pendapatan per kapita menurun secara signifikan Lalu, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah rehabilitasi ekonomi Hence Wolfgang Ark dalam The Indonesian Economy Collect Paper Menjelaskan, rencana pemulaan ekonomi Indonesia dibagi menjadi tiga tahapan Stabilisasi, rehabilitasi, dan pembangunan Tiga tahapan tersebut lalu diwujudkan ke dalam beberapa langkah Seperti, penghentian hiperinflasi dan memulihkan stabilitas makroekonomi Penjadwalan utang luar negeri hingga membuka pintu bagi penanaman modal asing Penanaman modal asing atau PMA Dengan adanya PMA atau penanaman modal asing Inflasi dari Rp600 bisa ditekan menjadi dua digit Wow, produksi pertanian naik Utang luar negeri bisa direstrukturisasi Padahal, jika dilihat dari utang Indonesia sudah bangkrut waktu itu Kok bisa gitu? Ada yang tahu? Ya, bangkitnya ekonomi Indonesia semasa awal Orde Baru Boleh dibilang berkat tangan dia bergele Siapa itu? Mafia bergele adalah sebutan bagi lima teknokrat pengampu kebijakan ekonomi Orde Baru Mereka ialah arsitek yang membangun fondasi pemikiran ekonomi Indonesia Sejak Soeharto mengambil alih kekuasaan dari Soekarno Kelompok itu disebut Mafia bergele Sebab empat diantaranya mengenyam pendidikan terakhir Atau pernah studi di University of California, Berkeley, Amerika Serikat Lulusan Berkeley ini antara lain Wijaya Niti Sastro, Ali Wardana, Emil Salim, dan Muhammad Sadri Nah, ini dia tim ahlinya Tim ahli ekonomi Presiden Soeharto Dari kiri ke kanan sebelah atas Ada Wijaya Niti Sastro, Ali Wardana, Sumitro Joya Dibusumo, Radius Prawiro Kemudian dari kiri ke kanan bagian bawah Ada Muhammad Sadri, Emil Salim, Franseda, dan Subroto Nah, ini diambil dari Repro 30 Tahun Indonesia Merdeka 1965 sampai 1973 Sumber saya ambil dari historia.id Lalu, apa yang mereka lakukan? Melalui PMA atau Penanaman Modal Asing Dan IGI, Intergovernmental Group on Indonesia Nah, setelah pintu untuk investor asing dibuka Selanjutnya, Pemerintah Orde Baru mencari bantuan luar negeri Langkah ini berujung pada pembentukan Intergovernmental Group on Indonesia Atau IGI Sebuah konsorium pemberi pinjaman kepada Indonesia pada 1967 IGI terdiri 13 negara Termasuk Jepang dan Amerika Serikat Bank Dunia, IMF, Bank Pembangunan Asia, UNDP Serta Organization for Economic Cooperation and Development Setelah IGI dibentuk dan muratorium utang luar negeri diberlakukan Ucuran pinjaman terus berdatangan IGI memberi bantuan dalam wujud program untuk memperkuat raca pembayaran Baik berupa kredit valuta asing maupun bantuan pangan Selebihnya, bantuan disalurkan dalam bentuk proyek Kemudian, dalam rentang 1967-1969 Bantuan luar negeri menyumbang 28% pembayaran pemerintah Wow, luar biasa ya Nah, perlu kalian tahu juga nih Selanjutnya, IGI berfungsi sebagai kasir pemerintah Indonesia Sekaligus penasihat dalam pelaksanaan pembangunan Nah, begitu penjelasan berkaitan dengan Orde Baru dan Mafia Bergele Lalu, bagaimana tanggapan kalian? Saya tunggu di pertemuan selanjutnya Terima kasih telah menonton!